Gue sempat ngomong di video initial review Ardilus Vision ini bahwa gue akan mengganti Insole E-Founce Plus yang ada di sepatu ini dengan Insole Evo Blast dari Ardilus Explode Jadi gue pengen tau rasanya gimana sih kalau Insole Evo Blast dipadukan dengan Midsole Rapid Karena kan kalau yang kemarin Ardilus Explode ternyata enak banget tuh Insole Evo Blast dipadukan dengan Megatonik Nah gue pengen tau nih kalau dipaduin sama Midsole Rapid ini feelsnya gimana? Apakah lebih enak atau malah lebih nggak enak? Yo what's good abadzis seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Vali Brandwurst Diana Basket Channel Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Ardilus Vision Tapi di video kali ini gue akan lebih banyak ngebahas cushioningnya aja Jadi gue akan lebih detail kesitu yaitu penggabungan Insole Evo Blast dengan Midsole Rapid Karena kalau yang lain-lain sebenernya kan semua sama-sama aja tuh jadi gue akan bahas secara cepet aja Oke kita akan ngomongin cushioningnya dulu karena itu hal yang paling pengen gue highlight di performance review kali ini Jadi gue mengganti Insole Evo Blast yang ada di sepatu ini dengan Insole Evo Blast dari Ardilus Explode Dan hasilnya ternyata lebih nggak enak abadz kalian Jadi emang udah paling pas tuh Insole Evo Blast digabungkan dengan Midsole-nya Megatonik Kalau digabungkan sama Midsole-nya Rapid ini jadinya lebih jauh lebih nggak responsif menurut gue Jadi E-Found Plus aja kalau digabungin dengan Rapid itu agak-agak kurang responsif gitu ya Ini dikasih Insole Evo Blast yang sifatnya lebih kempes gitu Lebih dia kan lebih ke meredam gitu ya Lebih ke impact protection gitu Jadinya ya sama sekali nggak responsif Ini selama pakai sepatu ini kayaknya tuh kalau pengen main lincah mau bermanuver kayak berat gitu Kayak lama gitu kayak ada delay sepersekian 0, berapa detik gitu sih Wah rasanya kakinya jadi cepet capek gitu Padahal feels-nya sih empuk, enak empuk gitu loh Cuma kayak nggak ada bouncinya sama sekali, empuk aja gitu Secara court feel kan juga kurang dapet ya Karena kan ini bertumpuk gitu kan cushioningnya Abadz kalian masih ingat kan Jadi selain midsole Rapid itu di tengah-tengahnya tuh si strobelboardnya diganti sama power shock strobelboard gitu kan Yang kayak dari bahan karet itu Terus di atasnya masih ada Insole E-Found Plus lagi kan Jadi agak tinggi kan Ya di sini sih gue pakainya Insole Evo Blast Tapi sama aja jadinya kayak agak tinggi gitu dari tanah Jadi secara court feel itu kurang dapet Kalau dipakai buat main gocek-gocek ya jadinya kurang cocok, kurang enak Tapi kalau buat Abadz kalian yang mungkin banyak main di bawah ring gitu Yang nggak banyak bermanuver, nggak banyak lari fast break gitu-gitu Cocok banget nih penggabungan Insole Evo Blast sama si midsole Rapid ini Karena jadinya impact protection banget Ini sih buat Abadz kalian yang punya masalah lutut Cukup oke sih ini Kalau cuma punya budget 500-600 ribuan gitu Pengen cari impact protection yang bagus Ini oke nih penggabungan Insole Evo Blast sama midsole Rapid Cuma sayangnya hard dealers belum keluarin nih penggabungan Insole ini Jadi ya tunggu aja lah mungkin nanti bakalan dikeluarin kali Khusus buat Abadz kalian yang cari impact protection banget Lanjut ke traction gue akan bahas cepet dan singkat aja Karena kan emang sama nih dari zaman AD1 ini outsole-nya ya Pola traction-nya udah kayak gini gitu ya Kalau di lapangan indoor itu sama sekali nggak ada masalah Memang bukan yang perfect tapi nggak ada masalah Terus kalau dibawa ke lapangan outdoor itu Kalau udah ketempelan debu ya jadinya agak-agak slip-slip gitu Abadz kalian mesti rajin-rajin wipe off Secara durability juga termasuk oke outsole-nya Ardiles ini Buat tempur di lapangan outdoor terus-terusan Masih cukup oke cukup awet Terus juga bahan rubber outsole-nya ini Termasuk yang tidak squeaky Tapi kalau dari testimonialnya para subscriber Yang sempat komen di YouTube gue Itu katanya kalau dipakai lama-kelamaan Bakalan jadi berdecit Gue juga nggak tahu Hill to toe transition-nya termasuk smooth Sangat mendukung untuk abadz kalian pakai berlarian Kemudian lanjut ke materialnya Meskipun not my favorite sih Ini hampir kayak 80% apa 90% itu material mesh semua Gue sih lebih suka yang ada penggabungan bahan sintetik leather gitu ya Tapi ya ini positifnya jadi zero break-in time Dari awal penggunaan udah langsung enak Terus termasuk breathable juga sih menurut gue Meskipun dipakai di siang-siang gitu cuaca yang panas Masih berasa ada sirkulasi udaranya dikit ya Cuma ya nggak yang sampai super breathable lah Tapi masih berasa dikit lah ada sirkulasi udara Material talinya juga bukan favorit gue lagi-lagi Jadi yang pipih terus kecil gini Kalau pipih terus lebar masih agak enak nih kecil gini tuh Bikin susah gitu kalau mau ngiket Meskipun ya dalam prakteknya nggak gampang lepas juga sih Kadang lepas kadang nggak Terus gue berasa ini talinya kependekan deh Jadi begitu gue taliin sampai lubang tali yang paling atas tuh Sisa talinya dikit banget gitu Jadi udah kalau mau iket double aja udah susah gitu udah pas-pasan banget Kemudian untuk padding-paddingnya udah proper semua Dari Ardiles All Dead sampai Ultimate 1.0 itu nggak berubah ya Paddingnya kayak gini lah cukup-cukup aja Padding di lidah cukup Terus padded collar juga oke Padat Cukup sculpted juga bagian heelnya Apalagi ini kan dibikin high cut gitu ya Jadi bener-bener nggak ada heel slip sih Asalkan abah sekalian ngiket talinya tuh sampai lubang yang paling atas Ya udah sekitaran pergelangan kaki ke kunci Lanjut ke fitnya abah sekalian bisa ambil true to size Samain aja sama sizing sepatu basket Ardiles abah sekalian yang biasanya Sisa ruangan di bagian toe nggak gitu banyak Terus juga atasnya toe boxnya juga nggak bubbly Samping kanan kiri juga oke udah pas Kemudian bicara lockdown ini termasuk oke sih Lockdownnya ini surprisingly termasuk oke Padahal nggak ada teknologi active wire Atau active bone yang kayak ada di Ardiles Explode Ini cuma punch hole biasa aja gitu Tradisional punch hole Cuma mungkin ketolong karena potongan sepatu ini yang high gitu kan ya Terus juga padding-pandingnya proper semua Jadinya bener-bener meluk semua sih Baik midfoot maupun sekitaran pergelangan kaki Nggak ada heel slip semuanya kepeluk Jadi menurut gue ini lockdownnya oke banget Terakhir untuk supportnya nggak ada masalah Sama aja semuanya kayak Ardiles All Dead Maupun Ardiles Ultimate 1.0 dan Ardiles-Ardiles lainnya Yang belakangan ini Jadi secara support semuanya udah memadai dari depan, samping, belakang juga oke Telapak kaki juga udah ada shank plate Jadi gue bisa bilang Ardiles itu merupakan sepatu basket lokal dan murah Yang paling proper dari segi support saat ini Belum ada lagi kayaknya brand lain yang bisa nyaingin supportnya Ardiles Oke segitu aja performance review gue untuk sepatu basket Ardiles Vision ini Memang kesannya cepet banget ya kayak diburu-buru gitu Karena memang sisanya kan sebenernya yang lain tuh udah pengulangan semua ya Jadi abah sekalian kalau pengen lihat performance review dengan detail yang lebih detail lagi Abah sekalian bisa nonton yang performance review Ardiles All Dead Kalau nggak Ardiles Ultimate 1.0 Jadi kalau di Ardiles Vision ini gue lebih ngebahas karena gue ngeganti insole-nya aja Iphone Plus gue ganti pake Evo Blast dan yaudah jadi kayak gitulah hasilnya Buat abah sekalian yang pengen kot sepatu ini nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini Abah sekalian bisa langsung cek aja disitu Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke Itupenak Basket Channel Like, share, and comment I'm Fetty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya Semoga supaya basket anda minggu ini cukup Jangan lupa subscribe